Sejak terpilih menjadi wakil rakyat, Rika Diyah Pitaloka memang telah memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan dan memilih fokus pada tugasnya sebagai wakil rakyat. Bahkan, selain disibukan dengan tugasnya sebagai seorang politisi, Rika kini juga telah dinombatkan sebagai duta arsip oleh lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di mana mempunyai tugas khusus yaitu merawat dan melindungi arsip-arsip nasional. Keuntungannya, Alhamdulillah wasyukurilah diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana yang namanya Pancasila itu nggak sekedar omdo, tetapi pernah menjadi hal-hal pembangunan di Indonesia, tapi juga berpengaruh dalam hubungan internasional Indonesia. Itu keren banget, baru merdeka, udah banyak mempengaruhi kemerdekaan orang dan sebagainya ya negara lain. Saya kira ini harus menjadi spirit kita semua, dan sekali lagi Pancasila harus didadak kita, jangan bertengkar, jangan berpecah belah, kita semua bersaudara. Dan tepat di hari ini, yaitu tanggal 1 Juni 2018 yang juga bertepatan dengan peringatan 73 tahun lahirnya Pancasila, Rike yang bertugas sebagai duta arsip bersama dengan sebuah komunitas, meluncurkan sebuah buku bertajuk Camukan Pancasila yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Dokumen ini kami temukan penting sekali, di mana memang Muhammad Yamin sendiri mengakui ajaran Pancasila itu pertama kali disampaikan oleh Bung Karno 1 Juni 1945, yang itu kemudian menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Apa pentingnya tentu saja sangat penting, sehingga kita ke depan memiliki jejak sejarah yang benar, yang kemudian akan menuntun kita menuju masa depan yang lebih pasti, sehingga Pancasilanya seperti apa dan bagaimana. Insya Allah tanggal 6 Juni pada saat hari lahirnya Bung Karno, kita akan meluncurkan seri kursus Pancasila Bung Karno tahun 1952, 1958, dan 1959. Ternyata Bung Karno dulu di Istana Negara buat kursus-kursus Pancasila. Orang boleh datang, boleh ikut, langsung mendengarkan apa itu yang dimaksud dengan Pancasila, bagaimana implementasinya dari sila pertama sampai sila kelima, jadi bukan hanya jargon saja. Kami ingin mengatakan bahwa inilah fakta sejarah, supaya ke depannya memang jangan melupakan sejarah itu, sejarah yang benar dan ini adalah otentik, kita tidak edit lagi dan sebagainya.